Misteri Pulau Neraka Jilid 3. Sebenarnya dia hendak mengatakan kalau paling tidak loh bukan manusia yang tak tahu diri tapi teringat akan nama baik Hoa San Pei yang mungkin akan tersinggung oleh perkataan itu, ucapan yang sudah sampai di bibir itu segera ditelan kembali. Oh Putui segera tersenyum mendadak dia melangkah menuju keluar, kemudian katanya, maksud baik Cheng Chu, biarku terima di dalam hati saja sebenarnya tangan yang sebelah kiri masih dipegang kencang-kencang oleh pengemis Tua Lok Jin Ki, tapi setelah dia berjalan dengan cepat, serta mertap pengemis itu turut terseret keluar juga. Paras muka Hoa Tai Siu segera berubah hebat, diam-diam ia tertawa dingin, pikirannya. Bedebah kau benar-benar memandang hina kami semua, tapi sebagai cuan rumah, dia tak ingin kehilangan rasa hormatnya maka sambil menahan rasa gusarnya, ia berkata lagi, Lote sekalipun kau ingin pergi, seharusnya 8.000 tahil emas murni ini harus kau bawa serta, dalam pada itu Hian Pek Chin Jin sedang berjalan mendekat sambil membawa 4 lembar ruang kertas berlapis perak. Tanpa berpaling, Oh Putui berkata dengan ketus, semua uang emas itu sudah menjadi milik pengemis Lok, harap Cheng Chu suka berikan kepada pengemis Lok mendengar ucapan tersebut, Tak tahan lagi Hoa Tai Siu tertawa seram, mendadak pengemis Pikun Lok Jin Ki melepaskan cengkeramannya dan membalikan badan, Kemudian setelah merebut kelima lembar ruang kertas tadi, tanpa dilihat lagi dia segera mengejar ke arah Oh Putui. Hei, bocah keparat, uang itu sudah aku terima serunya. Kalau sudah diterima lebih baik lagi gunakanlah secara baik-baik bagimu pribadi. Sementara mulutnya berbicara, kakinya sama sekali tidak berhenti, dalam waktu singkat dia sudah berjalan keluar dari pintu gerbang perkampungan itu. Pengemis Pikun mengikuti di belakangnya dengan ketat, sambil tertawa aneh, serunya berulang kali. Bocah keparat, kau telah menyiksa aku si pengemis tua, kau anggap uang sebanyak ini bisa kupakai sampai habis? Sampai ke dalam liang kubur pun uang itu belum tentu habis dipakai, mendadak Oh Putui menghentikan perjalanannya. Si pengemis tua Lok Jin Ki juga segera turut berhenti, bahkan berdiri dengan matemendelong. Ternyata di depan pintu gerbang perkampungan Teng Bosan Cheng telah muncul manusia. Manusia tak dikenal ketiga orang itu berdiri tetap di depan pintu. Yang berada di sebelah tengah adalah seorang manusia berwajah kuning seperti orang penyakitan, alis matanya gundul, rambutnya pendek, matanya memancarkan sinar dingin yang menyeramkan, sebilah pedang tersoran di punggungnya, dia adalah seorang kakek yang ceking. Di sebelah kiri berdiri seorang lelaki setengah umur yang tubuh kekar, penuh bercabang, bermata besar, bermulut lebar dari mengenakan pakaian ringkas berwarna hijau, di bawah ketiak lelaki itu tergantung sebilah pedang aneh yang amat lebar, sedangkan di sebelah kanannya adalah seorang gadis berusia 20 tahunan, wajahnya amat cantik cuma sayang membawa hawa pembunuhan yang menyeramkan. Dia memakai baju merah, ketika terhembus angin, ujung bajunya berkibar-kibar, oh put kui tidak kenal dengan ketiga orang ini, lain dengan si pengemis tua, paras mukanya segera berubah hebat setelah menjumpai kemunculan orang-orang itu. Haaah, rupanya ketiga orang gembong iblis ini, suara seruan dari pengemis tua, padahal kekatnya jauh lebih tak sedap daripada suara menangis. Mendengar seruan itu, sebelum ketiga orang gembong iblis itu buka suara, oh put kui telah menegur dengan suara dingin. Mengapa kalian menghalangi jalan pergi ku sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati, agaknya kakek ceking berbaju merah itu merupakan pemimpin dari mereka bertiga bentaknya dengan kening berkerut. Apa kedudukanmu dalam perkampungan ini? Oh put kui tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah tertawa terbahak-bahak. Aku bukan anggota perkampungan ini, adalah kalian telah menghadang jalan pergi ku, tolong tanyakan maksud kalian yang sebenarnya kakek berbaju merah itu segera berkerut kening, Tapi sebelum dia berkata nona berbaju merah itu sudah tertawa cekikikan, sambil menuding ke arah oh put kui katanya, Kalau bukan anggota perkampungan ini, ada urusan apa pula datang kemari oh put kui memandang sinis ke arahnya lalu tertawa dingin. Itu urusan pribadiku sendiri, tak usah banyak bertanya, paras muka gadis berbaju merah itu segera berubah hebat, kontan dan peratnya, benar-benar manusia yang tak tahu diri sementara itu, Si kakek berbaju merah itu telah membenta dengan mata melotot besar jika kau bukan anggota perkampungan ini, Lebih baik cepat enyah dari sini setelah itu sambil menyelingap ke depan, serunya lagi sambil menuding ke arah si pengemis pikun, pengemis log, beritahu kepada Hoa Tai Siu, Lohu perintahkan kepadanya untuk menghapuskan nama Teng Mo San Ceng, kalau tidak Lohu segera akan mencuci tempat ini dengan darah, Sewaktu menyelingap ke depan tadi, dalam anggapan kakek berbaju merah itu, tak nanti anak muda tersebut dapat Menghalangi niatnya untuk memasuki pintu gerbang perkampungan Siapa tahu ketika badannya mencapai tengah jalan, dan ucapannya sampai separuh jalan, tiba-tiba saja dia merasakan munculnya segulung tenaga tak berwujud yang menghalang jalan majunya Kontan saja dia menjadi terperanjat, sambil mundur tiga langkah dengan sempoyongan serunya, Kau, kau, bocah keparat, kau sudah bosan hidup di dunia ini Ini heh kelihayan dari anak muda itu telah mencekam perasaan si kakek berbaju merah itu Sementara itu, lelaki kekar berusia pertengahan itu telah melirik sekejap ke arah si nona berbaju merah itu segera menunjukkan mimik wajah yang sangat aneh Sebaliknya sikap loh putkui tenang sekali sekulung senyuman malah menghiasi ujung bibirnya Dari mana kau bisa tahu kalau aku sudah bosan hidup? Katanya tiba-tiba, kemudian sambil memandang wajah kakek ceking itu, lanjutnya dengan nada hambar Kau telah hidup 7-80 tahun lamanya sedangkan aku baru berusia 20 tahun, seandainya ada yang sudah bosan hidup Sudah pasti orang itu bukan aku berkilat sepasang metu kakek ceking itu Tapi dia masih mencoba untuk menahan kobaran hawa amarahnya, kembali ia membentak Bocah keparat, siapa namamu? Benarkah kau bukan anggota perkampungan ini? Aku adalah oh putkui dari bukit intasan tebing cingpengge Baru saja dia habis berkata, si nona berbaju merah itu sudah menyindir sambil tertawa merdu Huhuhuh, gayanya, soknya, oh putkui segera berpaling dan melotot sekejap ke arah gadis itu Paras muka gadis itu segera berubah menjadi merah padam Dengan tersipu dia menundukkan kepalanya dan tak berferbicara lagi HMMM, rupanya kau hanya manusia tak bernama Terdengar kakek ceking itu mengengek tapi dia tahu meski tak ternama Anak muda itu memiliki ilmu silat yang sangat lihai, buktinya dia sanggup menahan gerak maju tubuhnya Maka dengan nada yang berbeda, bentaknya keras-keras, bocah keparat Siapa gurumu aku tak punya guru sahut Anak muda itu sambil menggelengkan kepalanya pengemis tua yang hanya bersembunyi di belakang oh putkui Tiba-tiba menongolkan kepalanya sambil berseru Sumahian, gurunya bocah ini adalah nenek mo yang angkatan ke-10 Begitu selesai berkata Dia lantas bersembunyi lagi ke belakang oh putkui Kalau dibilang pikun, kenyataannya pengemis itu tidak pikun Coba kalau dia tidak menyembunyikan diri dengan cepat Bisa jadi batok kepalanya sudah kena dihajar keras-keras oleh serangan lawan Kakek ceking yang disebut Sumahian tadi menjadi gusar sekali setelah mendengar rejekan tersebut Dengan mata memancarkan sinar berapi-api, dia melancarkan sebuah pukulan ke depan Penaga pukulan yang disertakan dalam serangan itu benar-benar merupakan suatu kepandayan sakti yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan Seketika itu juga, terasa ada segulung hawa pukulan yang amat panas bagaikan kobaran api dasyat meluncur tiba Oh putkui mendengus dingin, dengan cepat dia sambil datangnya ancaman maut itu dengan kekerasan pula Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar Hoa Tai Sunu mementak keras Lote, cepat mundur, itulah pukulan Tok Gan Mi Sim Chiang Pukulan api beracun pembingung Sukma, dari Cieh Mokiam Pedang iblis berbaju merah, Sumahian, jangan sampai tersentuh badan Hei, Lote mengapa kau begitu gegabah Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, tampak sesosok bayangan manusia menerjang tiba dengan kecepatan luar biasa Cuma saja ketika bayangan manusia itu tiba tak jauh dari belakang tubuh Oh putkui, gerakan mana segera terbendung dan tubuhnya terjatuh kembali ke tanah Seakan-akan di sana muncul selapis dinding baja yang tak berwujud saja, ternyata terjangan orang itu tak berhasil menembusinya Dengan perasaan terperanjat, bayangan manusia yang tak lain adalah Hoa Tai Sunu itu segera berseru Lote kehebatanmu benar-benar membuat Lohu merasa terkejut sekali Oh putkui masih tetap berdiri di situ dengan tenang Bukan saja dia tidak terpengaruh oleh serangan pukulan api beracun dari Sumahian Malahan sekulung senyuman menghiasi bibirnya Terima kasih banyak cengcu atas perhatianmu katanya kemudian dengan suara hambar Setelah hening sejenak, mendadak dia berpaling lagi ke arah pedang iblis berbaju merah Kemudian tegurnya Apakah kau adalah pemimpin dari empat pengawal pedang dari gedung Tongtian Kuihu di masa lalu Kakek Ceking itu tertawa seram Benar, Lohu adalah pedang iblis berbaju merah Sumahian Pemimpin dari empat pengawal pedang tanpa tandingan dari Kui Ong yang termashur di masa lalu Bocah keparat kau ketakutan Aku memang sedikit merasa takut Sahutoh Putwi sambil tertawa seram Tapi yang membuatku ketakutan bukanlahkah sebagai pengawal pedang tanpa tandingan Melainkan karena takut akan mendapat malu Hei bocah keparat Lok Jin Ki Hati-hati kalaukah sampai terjatuh habis-habisan Cis, jangan sombong dulu Eje, si pengemis pikun sambil menongolkan kepalanya dan tertawa Tak mungkinkah si iblis tua bakal mendapatkan kesempatan seperti ini Bangsat, kau ingin mampus dengan mata melotot besar Sumahian Segera mata melotot besar Sumahian segera menerjang ke depan cepat Pengemis pikun menyembunyikan dirinya kembali di belakang tubuh Oh Put Kui Pada dasarnya dia memang mempunyai perawakan tubuh yang cebol lagi ceking Maka begitu bersembunyi di belakang Oh Put Kui, otomatis terjangan dari Sumahian ini menjadikan tubuh Oh Put Kui sebagai sasarannya Dengan kening berkerut Oh Put Kui segera tertawa dingin, jengeknya sinis Lebih baik kau tak usah repot-repot tangan kanannya segera diayunkan ke depan Melancarkan sebuah pukulan yang berhawa lunak dan dingin Ketika tubuh si pedang iblis berbaju merah Sumahian mencapai di tengah udara Seketika itu juga ia merasakan badannya menjadi kencang Seakan-akan ada segulung angin berbau harum menerpah hidungnya Seketika itu juga tenaga serangannya menjadi buyar Dalam keadaan terkejut, buru-buru dia menghimpun sisa tenaganya untuk mengeram gerakan tubuhnya itu Begitu tubuhnya mencapai kembali permukaan tanah Paras muka Sumahian telah berubah menjadi pucat tia seperti mayat Bocah, bocah, keparat, kau Telah berhasil melatih ilmu cian tamtian liong siang keng Ucapan dari si pedang iblis berbaju merah Sumahian ini Segera menggemparkan pula semua jago persilatan yang telah berkumpul di depan perkampungan Teng Mosan Ceng itu Benarkah pemuda si oh ini telah berhasil menguasai ilmu tenaga dalam nomor satu dari kalangan Buddha? Kenyataan ini benar-benar membuat orang sukar untuk mempercayainya dengan begitu saja Dengan membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, nona berbaju merah itu bergumam tiada hentinya Tidak mungkin, tidak mungkin Tapi kenyataan telah membuktikan segala sesuatunya, sekalipun tidak percaya, mau tak mau juga harus dipercayai Sementara itu Hoa Taishu sudah maju ke depan dengan langkah lebar Sebab dia percaya kalau anak muda itu benar-benar berhasil menyakini kepandayan tersebut Kalau bukan demikian, mana mungkin Oh Put Kui yang masih hingusan sanggup membantai beberapa orang gembong iblis sekaligus? Dengan cepat Hoa Taishu memburu ke depan Oh Put Kui serunya kemudian Lote, siapkah gurumu? Bersediakah kau untuk memberitahukan kepada kami, agar Lohu tak sampai kurang hormat kepadamu? Ucapan ini amat diplomatis dan membuat orang sukar untuk menampik permintaannya Akan tetapi, jawaban dari Oh Put Kui justru lebih jitu lagi Guruku mengaku sebagai seorang pendekta liar yang terlepas dari dunia persilatan Dengan sobat-sobat persilatanmu jarang yang kenal Hoa Taishu tak usah khawatir kalau sampai kurang hormat Apalagi usia yang berada di atas diriku semuanya Memang ku anggap sebagai ciampulku Kalau memang begitu Bagaimana kalau Lohu memanggil Lote kepadamu Ucap Hoa Taishu dengan wajah berseri Oh Put Kui segera tertawa Aku tak berani menerima sebutanmu yang menghormati itu Senyum di wajah Hoa Taishu semakin menebal Baru saja dia bersiap-siap mengucapkan sesuatu lagi Si lelaki bercambang yang datang bersama si pedang iblis berbaju merah sumahian telah membentak dengan suara keras Hoa Taishu masih kenal dengan aku Hoa Taishu berkerut kening Kemudian sahutnya sambil tertawa Sudara Kiong, nama besarmu Giyok Yam Sinmo Iblis sakti pedang kemala Kiong Hwasik sudah lama ku kenal Masa aku orang si Hoa berani melupakannya Aku toh hanya ingin mengajak Lote ini berbincang-bincang beberapa patah kata Mengapa Kiong Heng merasa dengki dan tak senang hati kepadaku ketika mendengar kata-kata tersebut Tanpa terasa Oh Put Kui mengamati pula lelaki bercambang itu sekejap Tampaknya dia pun seorang gembong iblis yang luar biasa Tanpa terasa sorot matanya beralih kembali ke wajah Nona berbaju merah itu Setelah memandangnya sekejap dia lantas berpikir Usia Nona ini belum begitu besar Apakah dia pun seorang gembong iblis perempuan Tampaknya Giyok Yam Sinmo Kiong Hwasik adalah seorang manusia yang berhati lurus Pertanyaan balik dari Hoa Taishu itu kontan membuat dia menjadi gelagapan Saudara Hoa serunya kemudian Siaw Teh merasa tidak seharusnya kau pandang rendah kami sekalian Ternyata dia memang seorang lelaki yang pulos Buktinya kata-kata semacam itu pun dapat dia utarakan Hoa Taishu segera tertawa terbahak-bahak Haaah Haaah Kiong Heng Siapa bilang kalau Lohu memandang rendah kalian bertiga Asorot matanya segera dialihkan ke wajah Nona berbaju merah itu Kemudian sambil menjurat tegurnya Nona Siaw Un Belakangan ini apakah Siacu, pemilik benteng, berada dalam keadaan baik-baik ketika Oh Put Kui menemukan sikap Hoa Taishu yang agak muduk-muduk kembali itu Tanpa terasa keningnya segera berkerut Pikirnya, mungkinkah gadis ini mempunyai asal Usul yang jauh lebih besar daripada kedua orang gembong iblis itu Sementara dia masih berpikir, Nona berbaju merah itu sudah berkata sambil tertawa Ayahku selalu berada dalam keadaan sehat, cuma belakangan ini dia seringkali pusing kepala Ah 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 ah, masa Siacu pun bisa diidapi penyakit sakit kepala? Apakah sudah makan obat? Kata Hoa Taishu sambil tersenyum Dengan cepat Nona berbaju merah itu menggelengkan kepalanya berulang kali untuk menyembuhkan sakit kepala dari ayahku ini Berbagai macam obat telah dicoba, namun sama sekali tiada sama sekali kemanjurannya Kecuali kalau aku pulang dengan hasil sukses kali ini, penyakit ayahku rasanya sulit untuk disembuhkan Benarkah itu? Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Hoa Taishu Tolong tanya, mengapa penyembuhan dari penyakit yang diderita Siacu tergantung pada sukses atau tidaknya perjalanan Nona? Dan lagi, Nona Siaun, kesuksesan apakah yang bisa kau raih dari perjalananmu? Kali ini Nona berbaju merah itu tersenyum Dalam kota kematian di Lembah Sinmokok milik ayahku telah kekurangan beberapa orang jago lihai sebagai pelindung hukum Bila aku berhasil mendapatkan jago-jago lihai tersebut dan mengajaknya pulang, sudah pasti sakit kepala dari ayahku akan sembuh dengan sendirinya Aku rasa Nona pasti telah berhasil mengundang orang-orang itu bukan tanda tanya dengan cepat Nona berbaju merah itu menggelengkan kepalanya berulang kali Belum, aku belum berhasil mengundang kedatangan usahamu itu Tiba-tiba Nona berbaju merah itu tertawa merdu serunya Jadi Paman Chengcu telah meluluskan permintaanku Aku Hoa Tai Su benar-benar dibuat tertegun oleh perkataan orang Sehingga untuk beberapa saat lamanya dia menjadi termangu-mangu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Oh Put Kui pun ikut tergerak hatinya setelah mendengar perkataan tersebut Karena dari nama Lembah Sinmokok dan Kota Kematian, lamat-lamat dia sudah dapat menduga asal-lusul dari Nona berbaju merah ini Dia tahu Lembah Sinmokok Kota Kematian dihuni oleh seorang gembong iblis yang keterangannya tidak berada di bawah kepopuleran pemilik gedung Tong Tian Kui Ho Cheng Tian Kui Ong Raja Setan Penggentar Langit, Kui Tian yang orang menyebut pemilik Kota Kematian ini sebagai Ban Mo Chi Motai Lek Kiam Sin Raja Dei Raja dari selaksa iblis pedang sakti bertenaga raksasa kit Poccia Itu berarti Nona berbaju merah yang berada di hadapan matanya sekarang adalah si iblis perempuan yang disebut orang sebagai Tian Mo Giok Li Gadis Suci Iblis Langit Kit Xiao Un Andai kata apa yang diduganya ini benar, dus berarti asal-lusul dari Nona itu memang besar sekali Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia mengamati iblis perempuan itu beberapa kejap lagi Mendadak, pipinya terasa panas dan jantungnya berdebar keras, ternyata Kit Xiao Un pun sedang mengawasinya ketika itu Sejak dilahirkan dari rahim ibunya, pemuda ini boleh dibilang tak pernah berhubungan dengan perempuan Dalam kehidupannya selama dua puluhan tahun, dia pun belum pernah berbicara dengan perempuan Meski semasa kecilnya dulu dia punya teman, namun orang itu pun tak bisa dianggap perempuan Sejak berusia lima tahun, ia telah diajak gurunya berdiam di tebing Ching Pengkei Dan sejak itu pula dia hampir tak pernah mempunyai hubungan dengan dunia luar Gurunya sebagai orang pendeta yang disebut manusia paling aneh dalam dunia ini Lebih-lebih tak suka mengadakan hubungan dengan kaum perempuan Maka tanpa terasa terwujurlah suatu perasaan takut dan ngeri dalam hati pemuda itu Untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya Tapi suatu keandahan telah dialaminya hari ini Ternyata reaksi yang timbul dalam hatinya sekarang jauh berbeda dengan keadaan di waktu-waktu sebelumnya Tiba-tiba saja dia merasa kalau perempuan itu sesungguhnya tidak lebih mengerikan daripada apa yang dibayangkan semula Malah sebaliknya justru mendatangkan suatu rangsangan aneh yang menimbulkan suatu perasaan yang tek terlukiskan dengan kata-kata Akhirnya merah padam selembar wajahnya lantaran jengah Sementara itu Kit Siaun telah berkata lagi sambil tertawa cekikikan dengan suara yang merdu Paman Cheng Chu, kau perlu tahu, sumber sakit kepala yang menyerang ayahku justru letaknya pada dirimu Tiba-tiba saja Hoa Tai Siu menjadi paham dengan apa yang dimaksudkan Noa itu Tanpa terasa dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 nona Siaun tampaknya ayahmu benar-benar memandang tinggi akan diriku Tian Mo Giak Li segera memalingkan kepalanya sambil tertawa manis Katanya kemudian Paman Cheng Chu, dapatkah kau menyuruh teman-temanmu pun mengawalkan permintaan kami ini Oha, nona apakah kau mengira? Lohu, bersedia mengawalkan permintaan itu? Tentu saja kau mengabulkan kalau tidak mengapa kau katakan kalau keponakan pasti akan berhasil Lohu tak pernah mengawalkan permintaanmu, seru Hoa Tai Siu dengan kening berkerut Nona harap, kau sampaikan kepada ayahmu, perkampungan Teng Mo San Cheng kami ini tak pernah memandang ayahmu sebagai musuh Tiba-tiba Kit Siu Un menghela napas panjang Ara-a-a-a, Paman Cheng Chu, ayahku pun Berkata demikian Ternyata ayahmu cukup memahami diriku Dengan cepat Kit Siu Un menggelengkan kepalanya berulang kali Sehingga mutiara yang menghiasi sanggulnya bergoyang keras Paman Cheng Chu, walaupun ayahku tidak memandang dirimu sebagai musuh tandingannya Tapi, mendagak sekali lagi dia menghela napas panjang, kerusannya Tapi, anak buah dari ayahku justru tak mau berpendapat demikian Paras muka Hoa Tai Siu segera berubah menjadi berat dan sangat serius Agaknya masalah ini segera menjadi beban pikirannya Setelah berhenti sebentar, sambil menuding ke arah Sumahian dan Kiong Hoa Sik Kit Siu Un berkata lebih jauh Misalkan saja Paman Suma dan Kiong To'ako Mereka tak akan menyetujui hal ini Mendadak mencorong sinar tajam dari balik Matu Hoa Tai Siu Serunya kemudian, apakah kalian berdua pun telah lari ke kota kematian sinar matanya Yang menyapu lewat di atas wajah si pedang iblis berbaju merah Sumahian Dan si iblis sakti pedang Kemalak Yung Hoa Sik Padahal kekatnya jauh lebih tajam daripada sebilah pisau belati Seolah-olah sorot Matu itu hendak menembusi ulu hati mereka Pedang iblis berbaju merah Sumahian segera mendengus dingin Kit Siacu adalah raja-raja dari selaksa iblis Manusia-manusia macam loho yang terhitung pula sebagai iblis Tentu saja harus bergabung dengannya agar iblis hidup bersama iblis pula Pengemis pikun yang turut mendengarkan pembicaraan itu Tiba-tiba bersiul berulang kali Kemudian teriaknya keras-keras Huuu, bau, bau Siapa lagi yang kentut, siapa lagi yang kentut Sebaliknya Hoa Tai Siu merasakan hatinya amat terperanjat Dengan wajah serius dia lantas berkata Saudara Sumah, ucapanmu itu agak sedikit tidak benar Kalau ucapanku salah, bukankah ucapan Teng Mo Pembasmi Iblis yang Cheng Chu pergunakan lebih keliru lagi? Tolong tanya, pernahkah perkampungan Teng Mo San Cheng Mo ini mengalami penyerbuan dari kawanan gembong-gembong iblis? Hoa Tai Siu segera tersenyum Yeaa, tampaknya kawan-kawan dari kalangan hitam memang masih memberi muka kepada lohu Tidak menunggu Hoa Tai Siu menghabiskan perkataannya Sambil tertawa dingin Sumahian telah berseru Sayang sekali kau Hoa Cheng Chu justru tidak memandang sebelah mata pun terhadap sahabat-sahabat dari golongan hitam Bukan saja mendirikan perkampungan Teng Mo San Cheng, bahkan mendirikan pula papan pengumuman Pembasmi Iblis Bukankah tindakan dari Hoa Cheng Chu ini sangat keterlaluan sekali? Apa yang dikatakan olehnya itu memang kedengarannya sangat beralasan dan bisa diterima dengan akal sehat Tapi dari pembicaraan tersebut, dapat ditarik kesimpulan pula bahwa para penjahat dari golongan hitam pun berpendapat bahwa mereka sebagai warga persilatan sudah sewajarnya kalau mempunyai seperti yang mereka senangi Hoa Tai Siu segera tertawa, sambil menuding ke arah kawanan jago yang berdiri di belakang tubuhnya Dia berkata, Saudara Suma, percayakah kau bahwa teman-temanku ini pun sependapat dengan aku orang Suha Haa'ah, 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 aku rasa kalian tak lebih setali tiga uang sahut Sumahian sambil mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Perkataan ini kontan saja membangkitkan kemarahan dari Wan Chiu Beng Dengan wajah dingin seperti salju, dia maju dengan langkah lebar dan menghampiri gembong iblis itu Sumahian. Tempat ini bukan tempat bagimu untuk mengumbar kekasaran dan kebuasanmu, hardiknya keras-keras. Pedang iblis berbaju merah Wan Chiu Beng, lalu tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha. 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 Wan Lote, sewaktu berada di depan Teng Sim Tong di bukit Tian Chu Hang Bukit. Hiasan, lohu pun pernah berbuat kasar dan kurang ajar, apakah saudara menganggap kemampuanmu jauh lebih hebat daripada gurumu Bwe Tiang Hang sepasang alis matuan Chiu Beng berkenyit kencang, tampaknya dia merasa gusar sekali, mendadak ia membentak keras, sambil mengayunkan tangannya sudah serangan jari tangan telah dilancarkan. Wan Chiu Beng bergelar kimchi butek atau jari emas yang tiada tandingannya, bisa dibayangkan kepandainya di dalam ilmu jari benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Serentetan hawa desingan yang tajam dengan cepat membelah angkasa dan langsung menyergap jalan darah penting di atas enggorokan Sumahian. Berubah hebat paras muka pedang iblis berbaju merah Sumahian ketika menyaksikan serangan maut kimchi sin kang dari Wan Chiu Beng telah menyambar tiba dengan kecepatan luas biasa. Tahu akan dasyatnya ancaman, cepat-cepat ia menarik kembali kesombongan dan ketinggian hatinya. Oh Putkui yang menonton jalannya peristiwa dari sisi Arna, diam-diam lantas mengangguk pikirnya, tampaknya gembong iblis ini, benar-benar mempunyai kemampuan yang melebih orang lain, pandai sekali melihat gelagat. Sementara itu, ancaman jari tangan dari Wan Chiu Beng sudah hampir menempel di atas tubuh lawan. Sumahian segera tertawa seram, telapak tangannya dengan cepat diayunkan ke atas membabat tubuh lawan. Serentetan cahaya berwarna merah dengan cepat menyelimut di angkasa, sementara kekuatan serangan dari ajari tangan tersebut segera punah tak berbekas. Inilah ilmu pukulan Tok Gan Chiang pukulan api beracun yang maha dasyat dan disegani oleh setiap orang persilatan. Paras mukawan Chiu Beng berubah hebat sambil mendengus dingin secara beruntun dia lepaskan tiga buah serangan jari. Ketiga buah serangan jari itu dilancarkan makin lama semakin tajam dan dasyat. Bagaimanapun dasyatnya ancaman tersebut, Sumahian sedikit pun tak gentar, Dian Si tetap memergunakan ilmu pukulan untuk memunahkan serangan Kim Chi Sin Keng yang tiada tandingannya dari Wan Chiu Beng tersebut. Dalam waktu singkat Wan Chiu Beng sudah didesak berada di bawah angin, ia betul-betul merasa keteter hebat. Wajahnya yang dingin dan berwarna kehijau-hijauan itu, sekarang telah berubah menjadi merah membara. Oh Put Kui merasa amat tak tega menyaksikan Wan Chiu Beng mendapat malu di hadapan orang banyak, sebab menurut anggapannya meski keangkuhan orang ini mengemaskan, sesungguhnya dia merupakan seorang manusia yang berhati lurus. Dengan sinar mata memancarkan cahaya tajam. Segera bentaknya suara rendah, benar-benar ilmu pukulan yang hebat, tapi masih dalam perkampungan Teng Mosan Cheng ini. Selama ini, sesungguhnya yang menjadi bahan rasa khawatir dari pedang iblis berbaju merah Sumahian adalah campur tangannya pemuda ini, sebab di dalam serangannya tadi ia telah mengetahui sampai di manakah taraf kesempurnaan yang dimiliki musuhnya tersebut. Maka begitu Oh Put Kui tampilkan dirinya, Sumahian segera dibikin tertegun. Bukankah kau menyebut dirimu sebagai orang yang terlepas dari perkampungan Teng Mosan Cheng? Tampaknya pedang iblis berbaju merah Sumahian tak ingin berselisih dengan seng pemuda yang lihai, maka dia berusaha kalau bisa menghindarkan diri dari suatu pertarungan yang tak berperguna. Justru pada waktu itu Oh Put Kui mempunyai pendapat yang bertolak belakang dengannya, sambil tertawa hambar ia menjawab, sekalipun aku bukan anggota perkampungan ini, tapi aku adalah sahabat Hoa Cheng Chu. Oleh karena itu, mendadak ia berhenti sebentar, kemudian sambil menarik muka lanjutnya dengan serius, aku melarang siapapun berbuat semenamene di tempat ini pendang iblis berbaju merah Sumahian segera berkerut kening, kemudian mendengus kening. Sebagai seorang manusia yang berakal panjang dan licik, dia tak ingin melangsungkan pertarungan yang kira-kira tidak memberikan keuntungan baginya. Maka walaupun dia mendengus dingin berulang kali, tiada tanggapan apapun yang diutarakan. Pengemis pikun tidak menyianyikan kesempatan yang sangat bagus itu untuk mengejek lawannya, dia segera menongolkan dirinya dan bertepuk tangan sambil tertawa tergelak ejeknya, Hei sumah si cucu iblis, kali ini kau benar-benar sudah berjumpa dengan cowu suye ayamu. Hayo cepat menyembah dua kali dengan hormat kemudian mengundurkan diri asal kau bersedia untuk melakukannya, siapa tahu aku si pengemis tua dapat mintakan ampun bagimu dari cowu suye ayamu kecil, kita ini sekalipun pedang iblis berbaju merah sumah yang terdiri dari manusia lumpur pun tentu akan berang setelah mendengar perkataan itu, apalagi dia merupakan manusia yang terdiri dari darah daging. Sepasang matanya segera melotot besar cahaya tajam yang menggidikan hati memencarkan keempat penjuru. Pengemis pikun menjadi ngeri sendiri, sambil menjulurkan lidahnya cepat-cepat dan menyembunyikan dirinya kembali. Kalau sumah yan masih bisa menahan diri untuk tidak bertindak semua hatinya sendiri, berbeda dengan kiong hawasi. Mendengar ejekan-ejekan tersebut, hatinya menjadi berang, cambangnya pada berdiri semua bagaikan kawat, sorot matanya memancarkan sinar berapi-api yang menggidikan hati, sambil meloloskan pedang raksasanya diiringi suara bentakan yang menggelegar. Dengan cepat Oh Put Kui menghalangi jalan perginya, lalu menegur sambil tertawa, Saudara, hendak pergi kemana kau giokiam sin kiam, pedang kemala iblis sakti, Kiong sin adalah seorang manusia yang berhati lurus, ia menjadi tertegun setelah mendengar pertanyaan tersebut. Mawara. Tentu saja untuk pergi mengajar pengemis tua itu, sahutnya kemudian Oh Put Kui segera tersenyum. Dia memang paling suka berhubungan dengan manusia berhati lurus seperti itu. Maka sambil menarik kembali serangannya, ia berkata dengan suara hambar, persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan dirimu, bagaimana kalau saudara menunggu sebentar lagi kembali ke kota kematian, sampaikan juga kepada ayahmu agar selanjutnya Jangan mencoba-coba untuk menyusahkan orang-orang yang berada dalam perkampungan Teng Bosan Ceng ini, kalau tidak, Hektometer, aku pasti akan, belum habis dia berkata, Tianmo Giok Likit Siowun telah mendepak-depakan kakinya ke tas tanah seraya menukas, besar amat lagakmu, apa yang kau andalkan untuk mencampuri urusan ini? Oh Putwui segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah! 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 Melenyapkan kaum iblis dari muka bumi merupakan kewajiban dari setiap orang, Nona lebih baik turuti saja perkataanku tadi, HMM, aku sengaja tak mau menurut, mau apakah seru Kit Siowun dengan alis matu berkenyit? Jawaban ini membuat Oh Putwui tertegun, kemudian serunya, Nona, apakah kau berhasrat untuk memusuhi diriku terserah apapun yang kau pikirkan? Pokoknya aku bilang tidak, tidak. Dengan perasaan agak serba salah Oh Putwui segera menundukkan kepalanya, ia menjadi termenung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau menyuruh di atak lukan gadis ini dengan kekerasan, sesungguhnya ia merasa agak keberatan. Tiba-tiba Kit Siowun melompat ke hadapan Oh Putwui kemudian dengan lantang dia, dia berseru, bebaskan jalan darah panas sumah yang tertotok teriakan tersebut, padahal kekatnya merupakan suatu perintah yang tampaknya tak bisa dibantah lagi. Oh Putwui kembali menjadi tertegun haruskah dia menuruti perkaranya itu? Tidak, kau tak boleh menuruti perintah dari seorang iblis perempuan yang masih asing bagiku, tiba-tiba terdengar si pengemis pikun itu berseru dengan suara lantang, Hei, bocah keparat, jangan kau turuti perkataan dari iblis perempuan itu, kalau tidak kau akan menyesal sampai tua, namun, di dunia ini memang seringkali terdapat kejadian-kejadian yang justru berada di luar dugaan setiap orang. Tanpa mengucapkan sepatah katapun Oh Putwui mendekati pedang iblis berbaju merah, kemudian segera menepuk bebas jalan darahnya yang tertotok. Begitu jalan darahnya bebas, buru-buru sumah yang masukkan pedangnya ke dalam sarungnya lalu mundur sejauh satu kaki lebih, terhadap pemuda ini boleh dibilang dia sudah menaruh perasaan takut yang luar biasa. Tian Mo Giok Likit Xiao Un sendiri pun sama sekali tidak menyangka kalau Oh Putwui bakal menuruti permintaannya, dan benar-benar membebaskan jalan darah si pedang iblis berbaju merah yang sudah tertotok itu. Tak heran kalau untuk berapa saat lamanya dia menjadi berdiri tertegun dan hampir saja dia menjadi berdiri tertegun dan hampir saja tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan mata. Beberapa saat kemudian dia baru berkata sambil tertawa manis, Oh Kong Chu, ternyata kau sangat baik Oh Putwui tertawa hambar, sahutnya dengan suara rendah, pergilah dari sini Nona, jangan membuat aku benar-benar menjadi gusar sekali, It Xiao Un tertawa manis sekali. Kau suruh aku pergi benar, mumpung aku belum ingin membuat kesalahan terhadap-kesalahan terhadap Nona, aku minta kalian bisa cepat-cepat meninggalkan tempat ini, setelah berhenti sebentar, dengan suara yang amat dingin tiba-tiba dia berkata lagi, selesai berkata, tanpa menunggu jawaban dari Kiong Hwasik lagi, segera ujarnya pula kepada Sumahian, aku telah berkata tadi, bahwa kau adalah pemimpin dari empat pengawal pedangnya Beng Tian Kui Ong Witian Yang, sejak Witian Yang tewas di tangan di kakek malaikat konon kalian berempat pun telah hidup mengasingkan diri, tak kusangkah rupanya kalian telah membuat keonaran kembali dengan bercokol dalam kota kematian. Sesungguhnya si pedang iblis berbaju merah Sumahian sudah diliputi oleh hawa amarah, apalagi setelah mendengar ucapan tersebut, kemarahannya semakin berkobar napsu membunuhnya segera menyelimuti di dalam benaknya. Mendadak ia meloloskan pedangnya, kemudian ke arah Oh Put Kui, bentaknya dengan gusar, urusan lohu lebih baik jangan kau campuri, HMM, kalau kau bersikeras ingin mencampuri terus, terpaksa lohu harus menjagal kau lebih dulu sebelum membasmi perkampungan Teng Mosan Cheng yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi ini Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah! 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 memang perkataan inilah yang kutunggu-tunggu begitu selesai berkata, mendadak ia menerjang ke depan dengan kecepatan bagaikan kilat. Lengan kanannya segera diayunkan ke depan, sebuah serangan jari dengan cepat dilancarkan. Tian Leong Chi mendadak terdengar si pengemis pikun berteriak tertahan. sesungguhnya tatkala menyaksikan Oh Put Kui menyerbu datang tadi, pedang iblis berbaju merah sumah yang telah mempersiapkan senjatanya, malah dia masih menertawakan musuhnya yang terlalu memandang rendah pedang iblis miliknya itu, dan tidak tahu betapa buas dan berbahayanya senjata maut tersebut. Akan tetapi mendengar teriakan dari pengemis pikun tersebut, sekujur tubuhnya baru bergetar keras lantaran kaget titik. Mendadak ia menarik kembali pedangnya yang memancarkan cahaya kemerah-merahan itu, menyusul kemudian tubuhnya yang ceking juga ikut melompat mundur sejauh tiga kaki lebih. Bocah keparat, kau, kau adalah muridnya Tian Leong Seng Jin suara teriakan dari sumahian itu kedengaran gemetar keras. Tian Leong Seng Jin sahutoh Put Kui dengan mata mendelik, nama itu terasa asing bagi pendengaranku, walaupun di mulut dia berbicara, serangan maupun gerakan tubuhnya sama sekali tidak menjadi lamban, bahkan kalau dilihat dari mimik wajahnya jelas dia tidak berniat untuk mengurungkan serangannya. Maka, baru saja sumahian berseru, tahu-tahu dia sudah berada di hadapannya sambil berseru, sumahian, berdirilah di sini dengan tenang, belum habis Oh Put Kui berkata, dengan menurut sekali sumahian sudah berdiri kaku di sana. Jelas si pedang iblis berbaju merah ini tidak berhasil menghindarkan diri dari serangan jari yang dilancarkan Oh Put Kui tersebut. Dugaan itu memang tidak salah, rupanya jalan darah Hoa Kau Hiat di depan dadanya sudah kena ditotok oleh Oh Put Kui sehingga membuat gembong iblis tersebut meski merasa gusar sekali, akan tetapi tak mampu banyak berkutik. Oh Put Kui segera membalikan badannya, kepada Tian Mo Giok Li yang sedang berdiri dengan wajah kaget bercampur tercengang, ujarnya dingin, hari ini aku sedang matamu di perkampungan Teng Mo San Ceng, aku tak ingin membunuh orang maka lebih baik Nona ajak pendekar ini untuk membunuh sumahian beritahu kepada ayahmu, seperti apa yang telah ku katakan tadi, harap Nona jangan melupakannya. Sepasang alis matukit siyaun segera berkenyit, serunya dengan suara merdu, seandainya aku tidak bersedia. Kau tidak bersedia Oh Put Kui agak termanggu untuk beberapa saat lamanya. Dengan cepat dia berpikir, aku telah membebaskan jalan darah dari pedang iblis berbaju merah sumahian, itu berarti aku telah memberi muka kepadamu. Masa kau tidak mau memberi muka pula kepadaku dari mana dia tahu kalau perasaan perempuan memang paling susah dirabah oleh manusia? Terdengar kit siyaun tertawa cekikikan. Aku datang karena mendapat perintah dari ayahku, atas dasar apakah kau hendak menghalangi niatku ini. Apalagi bila ayahku tidak berhasil melenyapkan perkampungan Teng Mo San Ceng ini maka lembah Sin Mokok akan mengalami, mendadak ia tidak melanjutkan perkataan itu, setelah memandang sekejap ke arah anak muda itu, lanjutnya dengan nada sedih, Oh Kong Chu, katakanlah, sebagai seorang putri yang berbakti, haruskah aku memikirkan keselamatan dari ayah ibuku? Tampaknya nona bersikeras ingin memusuhi diriku, kata Oh Put Kui sambil tertawa rawan. Dengan cepat kit siyaun menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak aku tidak berniat untuk memusuhi dirimu, kalau memang nona tak ingin bermusuhan dengan diriku, harapkah suka menuruti perkataanku dan segera mengajak Suma Sian Seng dan Kiong Chuang Chu untuk kembali ke lembah Sin Mokok, tidak mungkin seru kit siyaun sambil menggelengkan kembali kepalanya. Lama-kelamaan naik darah juga Oh Put Kui menghadapi kejadian tersebut, dengan cepat dia berseru, Nona, bila kau bersikeras hendak melangsungkan suatu pertarungan denganku, terpaksa aku harus bertindak kasar, untuk ketiga kalinya kit siyaun menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak aku tak ingin berkelahi denganmu, sebab aku tak ingin berkelahi denganmu, sebab aku datang kemari untuk mencari paman Hoa, Oh Put Kui mengerutkan dahinya kemudian mendengus dingin, tapi kali ini dia tidak berbicara lagi. Si bocah dewa kebahagiaan Hoa atau Siu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 keponakanku, persoalan lain mungkin saja Lohu dapat mengabulkannya, tapi hanya permintaan paksaan dari ayahmu ini yang tak mungkin bisa Lohu kabulkan dengan begitu saja, senyuman yang semula menghiasi wajah kit siyaun dengan cepat lenyap tak berbekas, suara pembicaraannya juga berubah menjadi dingin seperti es, katanya, paman Hoa, bagaimanapun juga kau harus meluluskan permintaanku hari ini, Lohu tidak percaya ayahku meras pusing kepala oleh karena tulisan pembasmi iblis yang paman Hoa pergunakan itu, bila nama itu belum kau hapuskan. Tak mungkin beliau bisa beristirahat dengan tenang dan makan dengan enak oleh karena itu, sorot matanya segera dialihkan ke arah kawanan jago yang berdiri di belakang Hoa Tai Siu, kemudian melanjutkan, kedatangan Titli kali ini sudah disertai dengan rencana yang matang, bila paman Hoa tahu gelagat, paling baik jika tak usah saling bentrok dengan kekerasan, gertakan demi gertakan yang diutarakan Tian Mo Giok Li disertai ancaman ini tanpa terasa membangkitkan kembali. Semangat Hoa Tai Siu untuk melenyapkan kaum iblis dari muka bumi. Dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Ha-ha-ha! 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 Hian Titli, tak kusangka kau begitu pandai berbicara, sayang sekali semenjak dilahirkan Lohu tak pernah tunduk kepada segala macam gertak sambal yang tak ada gunanya, sebab aku lebih percaya dengan kenyataan, baru selesai berkata, si pengemis pikun telah melanjutkan, benar, aku si pengemis tua nomor satu yang percaya paling dulu terhadap ucapan dari Hoa Siu ke, hei budak Kit, lebih baik turuti saja perkataan kami dan pulanglah sebelum terlanjur kiamat. Kit Siu Un melototkan sepasang matanya bulat-bulat, kemudian setelah tertawa dingin serunya, Paman Lok, apakah kau ingin mencari bencana buat dirimu sendiri? Eh-ah-ah! Tidak! Tidak! Sahut si pengemis sambil menjulurkan hidahnya dengan ketakutan. He-eh! 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 Kalau memang tidak berani, lebih baik jangan berbicara lagi pengemis pikun segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil mengomel, mulut toh berada di tubuhku sendiri, mau berbicara atau tidak apa sangkut pautnya dengan dia? Apalagi, aku toh tidak menantangmu untuk berkelahi, masa marah Ki Siu Un tidak memperdulikan omelan dari si pengemis pikun lagi, dia segera mengalihkan sorot matanya ke arah Hoa Tai Siu, kemudian setelah tertawa ujarnya, Paman Hoa, Kit Li mohon kepadamu agar berpikir tiga kali lebih dulu sebelum mengambil tindakan tak usah dipikirkan lagi. Kit Siu Un segera tersenyum, Paman Hoa, kau harus tahu kendatipun kekuatan dari lima partai besar digabungkan menjadi satu pun belum tentu mampu untuk menandingi para jago lihai kalangan hitam yang berkumpul dalam kota kematiannya ayahku, buat apa Paman Hoa mesti berkorban demi kepentingan orang lain? Belum habis dia berkata, mendadak Hoa, segera berpaling seraya menegur, Oh Kong Chu, apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan dirimu yang kelewat berkhayal, seolah-olah dunia ini milikmu seorang, Kit Siu Un segera menghela nafas panjang katanya, Oh Kong Chu, apa yang ku ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya, aku sama sekali tidak berniat untuk membohong atau menggertak kalian, kembali Oh Put Kui tertawa dingin. Tapi sayang apa yang kau katakan sebagai ucapan yang sejujurnya itu justru merupakan kata-kata bualan belaka bagi pendengaranku dengan sedih. Kti Siu Un memandang sekejap ke arahnya, lalu menggulengkan kepalanya berulang kali, kepada Hoa Taishu kembali dia berkata, Paman Hoa, percayakah kau Hoa Taishu segera tertawa? Lohuma percaya dengan apa yang diucapkan Nona, jawaban ini sungguh berada di luar dugaan Oh Put Kui, tanpa terasa dia memandang sekejap ke arah Taishu. Hoa Taishu segera memahami keheranan anak muda itu, sambil tertawa ia lantas berpaling ke arah Oh Put Kui, kemudian ujarnya, Loh te kau harus tahu, dalam kota kematian memang penuh dengan jago-jago yang berilmu tinggi, aku tahu apa yang diucapkan Nona Kit bukan gertak sambal belaka, kendatipun lima partai besar bergabung menjadi satu, belum tentu kekuatan kami bisa menandingi mereka, Hoa Chengcu merasa putus asa seru Oh Put Kui dengan kening berkerut kencang. Hoa Taishu segera tertawa lebar. Buat seorang ksataya, darah lebih baik mengalir daripada kehormatan di cemoh orang mendengar jawaban tersebut, dengan perasaan Oh Put Kui segera manggut-manggut, ucapan dari Hoa Taishu itu sudah cukup jelas artinya, dia lebih baik mati di medan laga, daripada mengkhianati cita-cita sendiri. Para muka Kit Siaun segera berubah hebat. Paman Hoa, kau sungguh-sungguh tidak bersedia untuk mengabulkan permintaanku serunya. Sudah berulang kali Lohu menerangkan pendirianku, apakah Hian Titli mesti beritanya beberapa kali lagi mendengar jawaban tersebut, mendadak Kit Siaun berpaling dan memandang sekejap ke arah Oh Put Kui, lalu tanyakan, Oh Kongcu, kau berdiri di pihak yang mana tentu saja di pihak perkampungan Teng Mosan Cheng. Jawaban yang amat tegas ini seketika itu juga membuat Kit Siaun merasa muak bila melihat ada orang lelaki yang menyanjung dan memuji-mujinya, dia pun muak oleh sikap sok gagah-gagahan dari kaum lelaki. Oleh karena itu, setelah menyaksikan kesederhanaan dan kepolosan pemuda itu, hatinya segera berdebar keras dan diam-diam ia telah menambuhkan benih cinta kepadanya. Sayang benih cinta yang mulai tumbuh dalam hatinya itu harus berumur amat pendek. Dalam waktu singkat, suatu pertumpahan darah yang mengerikan akan segera berlangsung di sana. Untuk berapa saat lamanya dia menjadi termangu-mangu seperti orang yang kehilangan, tapi akhirnya gadis itu pun menghela nafas panjang. Pelan-pelan dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah bom udara, kemudian sekali lagi dia mendungakan kepalanya dan memandang kerah Oh Put Kui dengan sinar metu keputus asaan, ujarnya kemudian, Oh Kong Chu, kau bekal menyesal, sejak Tian Mo Giok Li Kit Siaun termenung sambil melamun tadi, Oh Put Kui hanya bergendong tangan belaka sambil memandang awan di angkasa setelah mendengar ucapan tersebut tertawa hambar dan berkata, Aku tak akan menyesal, jika Nona mempunyai suatu tindakan yang telah dipersiapkan, Silahkan saja kau pergunakan kepada ku paramu kakit Siaun dan segera berubah menjadi dingin seperti es, sambil menggertak dingin seperti es, sambil menggertak gigi. Bom udara itu dengan cepat dilepaskan ke tengah udara. Sekilas cahaya merah yang menyilaukan metu dengan cepat membumbung tinggi ke angkasa, lalu meledak dengan kerasnya beribu-ribu titik cahaya bintang yang berwarna-warni dengan cepat menyebar keempat penjuru. Menyusul suara ledakan bom udara tersebut, dari sekeliling perkampungan Teng Mosan Cheng tersebut segera bermunculan beratus-ratus sosok bayangan manusia yang segera mengurung sekitar tempat itu dengan ketat. Pada saat itulah Kits Siaun baru tertawa dingin, serunya, Paman Hoa, apakah kau benar-benar hendak memaksa Titli untuk turun tangan mempergunakan kekerasan setelah menyaksikan ledakan bom udara yang dilepaskan Kits Siaun tadi, Hoa Tai Siu segera mengundurkan diri tiga langkah ke belakang. Diam-diam ia merasa terkejut sekali karena kehadiran begitu banyak ibis dari mukau di sekitar telaga Kiu Leong Tam tanpa diketahui oleh mata matanya, hal ini menunjukkan kalau kepandaian silat yang dimiliki musuh-musuhnya luar biasa sekali. Tapi sekarang kenyataan sudah berada di depan mata, sekalipun merasa kaget atau takut, apalah gunanya? Begitu Kits Siaun menyelesaikan perkataannya, Hoa Tai Siu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah! 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 Tak kusangka kalau Hian Titli begitu lihai, care untuk menggerta aku, bahkan sekarang telah bersiap-siap untuk menggigit diriku pula. Dia lantas berpaling ke arah juragan perahu dari Sam Sian Hei Eji Beng, kemudian perintahnya, Hei Eilote, harap beritahu kepada para pemanah kita untuk bersiap-siap menghadapi serbuan juragan perahu dari Sam Sian Hei Eji Beng segera mengiakan dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian terdengar bunyi lonceng yang bertalu-talu bergema memecahkan keheningan. Tiam Mugiok Likit Siowun memutar biji matanya memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian sambil tertawa terkekeh-kekeh katanya dengan lantang, paman Hoa, tampaknya jumlah jagoan yang berada dalam perkampungan mutak sedikit jumlahnya, walaupun ucapan tersebut diutarakan dengan santai, padahal dalam hati kecilnya merasa terkejut sekali, keyakinannya untuk berhasil memenangkan pertarungan ini pun menjadi tipis sekali. Dalam waktu singkat dari atas dinding pekarangan di sekeliling perkampungan Teng Mosan Cheng telah bermunculan lelaki kekar berbusur otomatis yang membawa obor. Pemanah-pemanah tersebut telah mempersiapkan busur masing-masing uang berpegas tinggi, bahkan anak panah yang telah dipersiapkan itu lambat-lambat memancarkan cahaya biru yang menggidikan hati. Itulah ciri khas dari panah-panah berapi. Anak panah biasa saja sudah merupakan ancaman yang mengerikan, apalagi panah-panah berapi, siapakah yang sanggup menahan serangan panah berapi itu dengan anggota tubuhnya? Tanpa terasa gadis itu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah pedang iblis berbaju merah serta iblis sakti pedang kemala. Dua orang gembong iblis ini pun saling berpandangan sekejap dengan perasaan terkesiap, kemudian sambil tertawa getir mereka menggelengkan kepalanya berulang kali. Dalam pada itu, ratusan orang jago lihai dari lembah Sinmokok telah mengurung sekeliling perkampungan tersebut. Asal Tianmo Giokli melepaskan bom udara untuk kedua kalinya maka serentak merasa akan maju untuk melancarkan serangan. Tapi sampai lama sekali Tianmo Giokli belum juga melepaskan tanda tersebut. Dalam pada itu, suara genta emas yang dibunyikan bertalu-talu telah mengejutkan Hoa Hujin yang berada di perkampungan bagian belakang. Pendekar perempuan yang menamakan dirinya Yeauti Sianli, Dewi cantik dari warna, Lantin Gau ini bukan saja orangnya cantik, ilmu silatnya juga sangat lihai, dan kelihayannya tak berada di bawah suaminya.